Di saat yang sama, Alvin berpelukan ke kiri dan ke kanan di klub malam terbesar di Jakarta dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya, membawa jari manis giyok lain yang diinginkan Aldi, dan kartu bank yang telah menerima lebih dari 1 juta dolar. Dia di sini untuk minum sepuasnya, minumlah dengan baik. Di depan Alvin, ada anggur asing yang mahal. Selain itu, beberapa gadis muda dan cantik berkumpul di sekelilingnya saat ini, memujinya dengan segala cara yang memungkinkan. Biaya penampilan gadis-gadis ini malam ini juga setinggi 5 angka. Dan alasan mengapa Alvin menghabiskan uang seperti air di sini sepenuhnya karena ini adalah perintah Tama. Tama secara khusus memberi tahunya di malam hari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun malam ini, dia hanya perlu membuka diri untuk minum dan bermain, dan bahkan meminta Sang Rila membukakan kamar presidensial untuknya. Menurut rencana Tama, dia tahu bahwa Earl Black Mamba besok pagi pasti akan pergi ke Antik Street untuk mencari Alvin, jadi dia membiarkan Alvin minum dengan gembira malam ini, menghabiskan uang seperti air, dan tidak tidur sampai matahari tiga kutub besok, lalu dengan bau alkohol pergi ke jalan Antik untuk mendirikan kiosk. Ini tidak hanya akan membuat karakter Alvin terlihat lebih nyata, tetapi juga memaksa Earl untuk beradaptasi dengan ritme Alvin. Apa yang dipikirkan Tama adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan barang antik dan alat sihir sebagai umpan untuk memanipulasi mentalitas pihak lain. Tidak peduli apakah dia datang ke Jakarta untuk membunuh kakek neneknya atau keluarganya, biarkan dia belajar menunggu dan bersabar pagi selanjutnya. Alvin berpelukan ke kiri dan ke kanan di tempat tidur besar yang mewah di Presidential Suite of Sang Rila tidur nyenyak, Adi tidak sabar untuk meninggalkan hotel saat fajar, dan pergi ke Antik Street untuk menunggu kemunculan Alvin, dan Arianna mengendarai kereta malam selama beberapa jam dan baru saja tiba di Yakus, sebuah kota di timur jauh Rusia. Setelah tiba di Yakus, dia mengambil penerbangan paling awal di pagi hari dan terbang ke Indonesia. Saat pesawat Sukhoi Super 100 mendarat di bandara, Arianna melewati prosedur beacukai dan transit tanpa henti dan terbang ke Jakarta. Saat dia terbang ke Jakarta, Adi sudah berkeliaran di sekitar Antik Street dan hendak mengamuk. Untuk menemukan Alvin lebih awal, Adi datang lebih awal hari ini dari semua pedagang kaki lima. Namun, setelah berkeliling di sini selama tiga atau empat jam, kakinya ramping dan dia tidak melihat Alvin. Cemas, dia mondar-mandir di jalan Antik, dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur, mengulangi siklus ini, tetapi dia tidak pernah berhenti menunggu Alvin yang menghantuinya dalam mimpinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa pergerakannya yang bolak-balik di Antik Street secara real time telah lama ditangkap oleh pengawasan kota di sekitarnya, dan terlihat jelas oleh Tama yang berada di Shangri-La. Pukul 12 siang, pesawat Ariana mendarat di bandara Jakarta melawan terik matahari. Sepanjang jalan, dia terus-menerus mempraktikkan formula yang diajarkan kepadanya oleh Lord untuk menyembunyikan aura di tubuhnya sebanyak mungkin. Setelah turun dari pesawat, dia tidak mengalami penundaan. Setelah meninggalkan bandara, dia naik taksi langsung ke Jakarta Antik Street. Meskipun Asraf masih memegang tanda di sini, berharap bertemu dengan keluhan besar lainnya seperti Adi, tetapi tanpa kunci giyok, dia sama sekali tidak menarik perhatian Ariana. Dan saat Ariana menuju Antik Street dengan mobil, Tama, yang sedang duduk di kantor Devano, memerintahkan anak buah Devano di sebelahnya pergi dan bangunkan Alvin dan beritahu dia bahwa Tuan Renza menyuruhnya mulai bekerja. Ketika Alvin bergegas ke kantor Devano dengan rambut seperti sarang burung, dia masih mencium bau anggur dan parfum, bahkan ada banyak bekas bibir merah cerah di wajahnya. Begitu dia melihat Tama, dia buru-buru bertanya dengan senyum minta maaf, Tuan Renza, apakah Anda mencari saya? Tama mengangguk dan bertanya padanya, bagaimana kamu minum tadi malam? Tuan Renza, saya minum enak tadi malam, sungguh enak. Tama sedikit tersenyum dan berkata, karena kamu minum dengan baik, ayo mulai bekerja di sore hari. Alvin segera berdiri tegak dan bertanya dengan hormat, Tuan Renza, jika ada yang harus Anda lakukan, beritahu saya. Tama bersenandung dan bertanya, Alvin, izinkan aku bertanya, di mana cincin jari lainnya? Alvin langsung berkata, di lemari berangkas kamar, saya taruh sendiri tadi malam saat saya masih terjaga. Oke, Tama mengangguk dan berkata, kembalilah dan mandi sekarang, tapi ingat untuk menyeka wajahmu dan menyikat gigimu. Cukup, jangan mandi, setelah kamu mandi, bawakan aku cincin jari, lalu pergi ke jalan antik untuk membuka kiosk, lelaki tua yang membeli barang darimu kemarin telah menunggumu sepanjang pagi. Apa? Alvin setelah mendapatkan kembali tenaganya, bertanya, Tuan Renza, lelaki tua itu pergi ke Antik Street lagi? Mungkinkah dia meminta untuk mengembalikan barangnya? Bagaimana mungkin? Tama tersenyum dan berkata, dia masih ingin membeli lebih banyak barang darimu. Setelah kau pergi menemuinya nanti, kamu akan mengatakan bahwa gengmu belum siap untuk mengambil semua barang, tapi jika dia bisa mengungkapkan ketulusan, kamu bisa bertarung untuknya. Alvin buru-buru bertanya, Tuan Renza, berapa banyak ketulusan yang dibutuhkan? Tama berpikir sejenak, dan berkata, setidaknya 3 miliar harus datang dulu, setelah itu kamu panggil asisten Tuan Devano, berhenti bicara omong kosong, dan katakan saja satu kalimat tolong kirim beberapa barang, dan kau tidak perlu khawatir tentang sisanya. Aku akan meminta seseorang untuk membawakanmu cincin jari lain. Saat dia mengatakan itu, Tama berkata lagi, untuk penarik jari kedua, kamu bisa memintanya dengan harga 15 miliar. Alvin tercengang, Tuan Renza, saya berani bertanya, lelaki tua itu membeli penarik jari seharga 500 juta. Ini sudah 100 kali lipat preminya, kali ini 15 miliar, apakah dia bisa membelinya? Ya, Tama tersenyum percaya diri, buka saja mulutmu dan sebutkan harganya, selama kamu menyebutkan harganya, dia pasti akan membelinya. Meskipun Alvin sedikit bingung, dia mengangguk dengan sangat sederhana, dan berkata, oke, Tuan Renza, saya mengerti. Saat itu sudah lewat jam 1 siang, Jalan antik di bawah terik matahari tidak memiliki banyak lalu lintas. Adi masih mondar-mandir di jalan, matanya terus mengamati para pedagang. Seorang lelaki yang mendirikan warung tidak tahan lagi, dan bertanya, aku katakan, Pak Tua, kau telah berjalan mondar-mandir sepanjang pagi, dan mataku kabur. Kamu tidak dapat menemukan tempat duduk untuk sementara waktu di hari yang panas. Aku akan memberimu uang, dan kamu pergi ke toko sana untuk membeli es loli untuk dimakan. Adi memelototinya, dan berkata dengan dingin, aku bisa berjalan sesukaku, ada apa denganmu? Hati-hati dengan orang tua itu jika kamu berbicara omong kosong, aku akan berurusan denganmu. Sialan, pedagang kaki lima sangat marah hingga hatinya sakit, dan dia mengutuk, Pak Tua, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik. Adi mengepalkan tinjunya karena marah saat melihat sumpah serapahnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk menggunakan potongan kayu pemogokan petir di sakunya yang dapat memanggil guntur langit dan membunuh anak ini di tempat. Tapi dia hanya bisa memikirkannya seperti ini, sebelum dia melakukan apapun pada keluarga Polen, dia tidak berani membuat masalah dengan santai. Jadi, dia hanya bisa berbalik dengan kesal, dan terus mondar-mandir ke sisi lain. Saat ini, dia tidak tahu bahwa di lantai dua sebuah kedai teh di sepanjang jalan antik, Ariana menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk mengawasinya dari kejauhan. Saat ini, Alvin masuk dari pintu masuk Antik Street sambil menguap dan menyeret barang-barang dari kios. Adi melihatnya sekilas, sangat gembira, dia bergegas ke arahnya, dan berkata, Alvin, kemana kamu pergi? Aku sudah menunggumu di sini sepanjang pagi dan siang. Alvin menguap, dan sambil menguap, dia sengaja menepuk-nepuk mulutnya dengan telapak tangannya, membuat nada malas. Setelah menguap, Alvin menggeliat lagi di tempat, lalu berkata perlahan, Pak, aku ini penjual, bukan pekerja, jadi aku bisa datang kapanpun aku mau, siapa yang bisa mengontrolku? Melihat tatapan Alvin yang ingin dipukul, Adi berharap bisa memberi pelajaran dan menamparnya ke seberang Antik Street. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax